Oh Allah, ini dia cara solo rank biar mythic glory Ini gue akan memberikan tutorial kalau kalian mau mythic glory secara solo co untuk solo player Jadi tadi malam gue main solo rank, gue udah di mythic 593 nih Gue akan memberikan tutorial gameplay serta cara-cara gimana caranya kalian bisa glory kalau kalian main solo, simak terus ya Oke kita masuk ke cara yang pertama, nah ketika draft pick Kalau kalian udah satu kali lagi glory, pake jurus keramat gue ini Kalian harus pick hero-hero yang kagak kalian sukain atau yang kayak kalian tuh kesel banget sama hero itu Nah disini gue kesel banget sama hero Franco co Kalau kalian hero yang paling kalian keselin apa? Coba ketik di komen Nah kalau kalian udah pake hero yang kalian keselin, kalian harus pastiin dulu nih Tujuan kalian itu mau main have fun untuk mencari kesenangan co Jadi kalau gue pengen dapet kesenangan ketika gue narik musuh Gue gak pake emblem tank co, emang kalau gak pake emblem tank itu tipis Gue jadi bakal pake emblem support yang bakal ngurangin durasi dari sepel kalian Jadi karena gue liat MM kita ini kan Cloudy ya MM musuh ini ada Leslie dan Angela Kemungkinan besar kalau misalnya Cloudy kita sendirian pun gak bakal mati harusnya Kalau sama Leslie sama Angela ya Nah kalau misalnya musuhnya emang hero-hero jahat, MM jahat di awal kayak Clean atau Brody Atau hero-hero yang jahat di awal kayak Popol Atau dia di cover sama tank yang rusuh banget gitu Nah itu kalian harus temenin Oke karena disini kagak, gue jadi fokus ngerusuhin Bavani aja nih Nah untuk sepatunya Franco ini bisa pake sepatu lari Kalau kalian pengen jalannya cepet Atau pake sepatu warrior boots Kalau musuhnya kebanyakan yang physical damage Kalau magical damage-nya lebih banyak Kalian bisa pake sepatu top boot Karena disini gue pengen have fun, gue pengen tarik-tarik Gue pengen ultinya cepet Jadi gue pake sepatu cooldown disini co Nah untuk kalian, kalau mau rusuh Kalian jalan dari arah sini co, biar aman Nah kalau udah kalian bisa tarik sekali Nah walaupun yang kena hero musuh Itu juga lumayan untuk buying time ya Fani jadi lebih lama Nah dan disini gue perhatiin hayanya juga bagus Karena kalau misalnya musuh pake Fani Biasanya setelah Fani ambil buff biru Dia bakal ngerusuh ke buff merah Nah hayanya gue ini lumayan pintar ya Karena dia ambil buff merah dulu Jadi ketika Fani kelar buff pun Nanti dia gak bakal ngerusuh ke buff merah Karena buff merah udah kelar ya Nah untuk tarikan gue yang kedua ini Gue terlalu pede gitu ya Jadinya gue tarik pake flicker Gue pikir bakal kriset Oke karena udah selesai ngerusuh Gue langsung jalan ke atas co Karena untuk nge cover team guys ya Nge cover team ini penting banget Karena ada beberapa cara untuk nge cover team Apalagi MM di early game Kalian harus bikin MM kalian kaya Dengan cara kalian buka map Biar musuh gak bisa nge geng kalian Kalian zoning disini co Nah cara yang paling bagus Ketika kalian pake Franco Kalian sepam skill 1 aja Diteken aja ditahan Jadi jangan dilepas Itu pandangan kalian jadi lebih luas ya Nah sebelum turtle muncul Kalian harus standby di turtle Jadi kalian ke turtle aja tinggalin MM Tapi jangan lupa untuk ingetin MM ya Kalo kalian tuh pergi Kadang tuh suka lupa Kita udah pergi Dia masih ngerasa kita ada disitu Jadi gue disini pake Lawan menghilang dari game Nah jadi dia lebih berhati-hati ya Harusnya MM kita Jadi kalian aja yang setup ya Apalagi Fanny nya kan early Tadi kan buff biru Otomatis ketika turtle muncul Buff dia juga muncul Jadi kemungkinan besar Fanny bakal war di turtle Tanpa buff ya Nah ketika kalian ngeliat Momen yang bagus Jangan ragu untuk pake spell Karena tadi kan gue pake emblem Yang ngurangin durasi spell Jadi gue Spell nya gue pake terus pun Ya lebih cepet cooldownnya ya Nah karena gue sekarat Gue pulang dulu nih Jadi kalian main Harus fokus sama objektif Turtle kita udah dapet Kita balik lagi cover Nah disini Dengan kekuatan Biakugan gue Memprediksi pergerakan lawan Jadi Leslie nya Kena tarik guys Nah setelah itu Fokus aja zoning lawan Biar cloud day kita Makin kaya Makin jadi gitu Jadi cloud day nya bisa farming Cuma ini harusnya Cloud day masuk ke tower ya Cuma dia kagak Kagak mau nyicil Dapet gold shield Akhirnya deketin gue Nah disini ada momen Gue bisa narik Angel lah guys Karena dia lagi bingung Gitu sendirian Muter-muter aja Mau nahan minion Leslie Hidupnya masih lama Jadi yaudah Dia stay di tower Eh kena tarik sama gue guys Nah cuman disini Cloud day nya Begajul Ulti Tapi malah ditendang LESLIE Jadi Jadi cooldown nya Eh jadi ultinya Hilang ya Nah kalau musuh Kena tarik Jangan ragu Untuk langsung ulti aja Cok Jangan sayang-sayang ulti Karena kalau misalnya Kalian ulti terus musuhnya mati Ya kalian juga aman Harusnya Karena musuhnya mati ya Jadi Kalau ulti ditahan-tahan Nyari momen Gak jelas Malah kalian mati Sebelum kalian ulti Sebagai tank yang baik dan benar Gue set up turtle Untuk yang kedua kalinya Cok Dan dengan cara Kalian hit Habis itu Kalian jalan keluar Turtle Nah contohnya disini nih Jadi Turtle nya udah di arah tim kalian Jadi kalau misalnya musuh mau war pun Kalian udah siap di daerah sini Cok War nya tuh di daerah kalian Nah sebelum gue ke atas Gue mampir ke buff Fanny nih Cuman ya dia dapet buff nya Cuman Conya dateng Gue langsung Mau ngeharas Anjay ngeharas Nah dengan kekuatan bulan Prediksi gue langsung Kena Fanny nya Cok Dia terbang Gue tarik Gak dia jalan Tarik Fanny pas dia diem X Tarik Fanny pas dia jalan X Fanny tarik pas dia terbang Yes Anjas Jadi kalau kalian mainnya have fun Gak banyak ngetik Main aja nyari seneng Mau timnya berbuat salah Kalian gak ngetik Kalau timnya ada yang mati konyol Kalian gak ngetik Kalian gak marahin Karena kalau kalian marahin Juga gak berguna Emang kalau kalian marahin Skill tim kita jadi lebih bagus Emang kalau Yang mati konyol itu kita hina Dia bakal lebih bagus Gak juga Justru Kalau kita hina Dia malah makin ngedown Dan akhirnya dia malah AFK Kemungkinan besar Atau dia malah makin gak jelas Bukannya makin bagus Dia malah bales ketikan kalian Saling ngatain Nah jadi kalian fokus aja Kalian juga harus tau Fungsi dari role kalian Kalau emang rom Meriak kalian rom Jangan lurus aja Misalnya Ngejagain mm Di atas aja Kalian rotasi ke bawah Di bawah aja Di meter aja Gak boleh Kalian harus kiri kanan Atas bawah X Kotak segitiga bawah Langsung Itu cheat gitu ya Nah untuk tips pake Franko Ketika kalian mau ngerusuhin buff Kalian bisa pake pencepat nasional ini Atau yang bikin kalian jadi geser Jadi kalian sentuh aja Abis itu skill 1 ke buff Otomatis buffnya bakal ketarik Lebih jauh guys ya Nah ketika ada peperangan Ketika kalian ngeliat moment Jangan ragu untuk flicker Jangan khawatir flicker kalian Cepet Tenang aja Jadinya Langsung aja inisiasi Apalagi kalau kalian ngeliat hero Yang bakal nyusahin team fight Kalian harus incer itu ya Nah kalian juga harus tau Kalian tuh tank model apa Kalian itu tank model Yang bisa cover kah Atau tank yang bisa ngeheal Atau tank yang inisiator Nah disini karena gue pake Franko Ini tuh inisiator Ketika kalian tarik Baru tuh boleh team fight Kalau tarikan kalian gak kena Otomatis skill kalian udah kebuang Team fightnya gak ada Tapi tiba-tiba mau di warin Jadi kalau kalian pake tank Yang inisiator kayak gini Kalian harus tarik dulu Kalau kena baru war Nah kalau kalian pake tank Yang inisiator kayak gini Kalian gak boleh Terlalu banyak nebe ya Sebetulnya tank emang nebe Tapi ya jangan terlalu banyak Karena Franko ini Tank yang tipis gitu ya Rapuh lah hatinya gitu Jadi war itu ketika nyulik-nyulik Jangan kayak war lima Lon lima jebret kayak tawuran gitu Jangan lebih ke Ngumpet di kebun Tarik satu dapet Baru war kayak gitu guys ya Habis itu Consil kalian pake Ketika lihat ada yang sendirian guys Ketika musuh ada yang sendirian Kalian jangan ragu untuk Consil dan pastiin Tapi ada hero team Di sekitar kalian Jangan konsil sendirian Itu begajul namanya ya Nah ketika kalian mencet konsil Team pun bakal tau Kalau misalnya kalian bakal Mau ngegang Jadi otomatis mereka Bakal ngejar musuh Yang sendirian itu Nah ketika musuh mati Kalian jangan ragu Untuk langsung lord Kalau ada lord Tapi kalau misalnya Musuh udah mati Tapi kalian malah farming Atau nge clear minion Itu apalagi kalau kalian MM atau jungler ya Kalian harus langsung Objektif ke lord Karena ya mumpung Musuhnya mati gitu Jangan nungguin musuhnya hidup Baru ngelord Itu begajul namanya Sebagai tank yang baik dan benar Kalian gak boleh Bantu ngehit lord Kenapa bang Kan biar cepet lordnya bang Hei kalian itu tank Damage kalian ke lord Kagak ada rasa Paling kayak nyubitin lord Lord juga katanya Ini ngapain tank lagi nih Nyerang gue kata degit Mendingan kalian zoning open map Biar kalau misalnya ada yang mau dateng Kalian udah stand by Ngejagain tim kalian Untuk kalian yang suka pake franko Kalian juga bisa pake skill 1 Untuk open map Atau open kebon Jadi untuk ngecek kebon Kalian skill 1 aja Sebelum kalian masuk ke kebon itu Kalian pake skill 1 aja dulu Karena franko itu hero tipis Jadi kalau kalian masuk Terus musuh ada disitu lagi ngumpul Nah kalian bisa mati dengan cepat Jadi mendingan kalian skill 1 ke kebon Nah karena di game ini Gue kagak dapet montek sama sekali Nah cuman di akhir akhir Ternyata gue dapet Cuman gue masih bingung nih Ini dapet apa kagak Jadi disini gue ada momen Narik luoyi Nah yang gue rasa Kalo gue tarik luoyi Tapi kagak pake flicker Itu kagak kena Akhirnya gue pake skill 1 Abis itu gue flicker co Nah disini gue berpikir Gue pikir luoyi gak bakal mati Atau gak bakal kena ya Skill 1 gue kurang panjang Jadi gue tambahin flicker Biar luoyinya kena juga guys Oke karena disini gue udah mythic glory Jadi gue kagak bakal main Pake akun ini lagi Gue bakal main di epic aja Bantai-bantai aja bocil-bocil Lebih seru Daripada main di mythic Serius capek pusing Pernah kepala co Yang penting Udah itungannya udah tamat lah Kalo misalnya mau kita push Sampai mythic 1000 Mythic 2000 Kagak ada ujungnya co Udah lah mythic glory Udah cukup Berarti tamat ya Jadi gue bakal main Pake epic aja lah Mungkin nanti live Gue kan setiap hari live nih Gue live pake epic Atau gak legend Biar bisa mabar juga Sama kalian yang masih epic ya Selain tips untuk naik mythic glory Gue juga ngasih tips Untuk yang user franko Baru 2 match 3 match Kalian bisa perhatiin Gameplay dari franko gue guys Jadi kalian yang resah Di epic mulu Di legend mulu Kalian bisa cari cara Kayak gue tadi tuh Cari have fun Cari kesenangan Jangan terlalu serius Jangan terlalu banyak ngetik Jadi kalian bisa pake Cara-cara yang udah gue terapin tadi co Ini tips cocok banget Buat kalian yang susah Buat naik rank Kalian ranknya apa nih Coba-coba komen di bawah dah Oke jadi gitu aja Tutorial dari gue Jangan lupa klik like Dan thank you banget Yang udah nonton sampe habis Kuasa youtube Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like